Sementara itu, Gibran Raka Buming Raka diprediksi tidak akan mendapatkan lawan tangguh dalam pilkada Solo. Namun tidak serta-merta, tidak ada lawan yang akan muncul. Setidaknya ada satu pasangan independen yang siap menantang Gibran dan seorang wanita, cucu dari Paku Buwono ke-12. Popularitas Gibran di kota Surakarta tak terbantahkan lagi. Ia pun telah mendapatkan tiket dari PDI Perjuangan untuk memimpin Surakarta periode mendatang. Meski diprediksi menang mudah, lawan-lawan Gibran tetap bermunculan. Bukan dari partai politik, namun dari jalur independen. Penantangnya adalah Bagio Wahyono, seorang petukang jahit di kota Solo. Ia akan berpasangan dengan ketua RW di sebuah kampung, yaitu Efek Suparjo. Istilah Bagio, akronim dari keduanya pun disematkan pada pasangan ini. Pasangan Bagio ingin membuktikan tukang jahit dan ketua RW yang merupakan masyarakat biasa, bisa maju di pilwal kot Solo tanpa ada mahar politik dan uang banyak. Mereka juga ingin membuat perubahan yang lebih baik di Solo. Batas minimal untuk bisa maju di jalur perseorangan di pilwal kot Solo harus mampu mengumpulkan sebanyak 35.870 IKTP, disertai surat pernyataan lengkap bermaterai. Kita sudah menyiapkan 21 ribu. Kemarin kita sekitar 7-6, sekitar 14 ribu itu kita harus nuker. Tapi kita kan masih punya 21 ribu. Kita kesti marinkan udang-udang kita bisa lolos mas. Untuk independen ini, ya ini tak sejarah besar. Kita hasil akata, terutama di Indonesia. Bukan hanya pasangan Bajo yang akan maju menantang Gibran. Dikabarkan, cucu Paku Buwono ke-12, Putri Bendoro Raden Ayu Putri Wulan Sari, juga akan maju menantang Gibran. Putri Wulan Sari telah menjalin komunikasi dengan partai politik yang masih mencari bakal calon wakilnya. Tim Liputan AI News melaporkan.